Ya Allah, Ya Tuhan, Hidupi kita bangsa ini, Negeri ini, Mari maulaman, Para penamping, Para kiai, Para anak-anak, Dari gangguan syaitan ikhlas yang berhudup, Bismillahirrahmanirrahim, Tenangkan kehatikan, Tenangkan diperlihatankan, Tenangkan kepikiran kami, Tenangkan ucapan yang disandar, Atau tenangkan syaitan yang kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu Wa qawla ta'ada fil kitab al-adhi Wa lillahi ma pilsamawati wa ma fir'ah Wa ilayhi turjauh umat Sahabat Mumin Di malam yang indah ini Bahwa kita sama bersyukur dengan iman Allah Yang memberikan kepada kita Ini amat pendengaran, penglihatan, hati dan agar tigilan kita Berbanyak orang-orang yang ditutup matanya Dibutakan matanya Dibutakan penglihatannya Dan hatinya Berbanyak orang-orang yang ditutup matanya Maka Tidak ada ni'amat yang paling tersepulih Ketika Allah masih bukakan hati kita Masih bukakan penglihatan kita Masih bukakan pikiran kita Yang selalu bersama dia Sebagaimana Allah terlaksikan di syukur Dan meletakkan tutupan atas penglihatannya Maka siapakah yang akan memberikan petuduk Sesungguh Allah membiarkan sesat Maka mengapa kamu tidak memiliki pelajaran Terlaksikan di syukur Terlaksikan di syukur Pendengaran penglihatan Terlaksikan di syukur Sahabat mu'min Dimanapun berada Marilah kita berselawat dan beri salam Suruh pada Nabi Berkhusus terbesar Muhammad SAW Yang membawa umatnya Dari gelap buli tamu di jalan Yang cahaya yang terang Sahabat mu'min Dimanapun berada Dimanapun hari ini 10 November 2017 Kita bertemu lagi di majlis Pahmil Quran Indonesia Maka malam hari ini Yang indah itu sebuah menurut Kita akan membahas Pahlawan mu Pahlawan mu Dan pahlawan kita semua Jangan lupakan jasmerah Jangan lupakan sejarah Sahabat mu'min Mengapa kita semping hati Pertama Ketik buat kita Hari ini kita Bisa menikmati Sekolah Dengan tinggi Setinggi-tingginya Hari ini Kita bisa menimati Berjalan Dengan keluarga kita Hari ini Kita Bisa Bersenggau-gurau Dengan anak kita Dengan keluarga kita Dengan cucu kita Semuanya Atas jasa Atas jasa Atas jasa Tenggau-gurau 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 Hari ini Kita bisa naik Mudung-gurau Hari ini Kita punya Sawalat Dan yang luas Hari ini Kita diam di Istana yang mewah Karena Kenapa Karena jasa Menanggau-gurau 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 Menanggau Menanggau Tenggalkan Harta Mereka Mereka Tinggalkan Sawalat Mereka Untuk Kepentingan Kepentingan Anak Duduk Mereka Cuman Satu Kalimu Merdeka Adam Sangat Mumin Dimanapun Berlaku Rasanya Malu Kalau hari ini Kita merasa Loh Kita berjasa Atas jasa Rasanya Malu Kalau hari ini Kita Sudah Berlaku rasanya malu kalau hari ini kita sudah bekerja berkorban untuk negeri ini dibandingkan para pendiri negeri ini dan pahlawan negeri ini maka mayalah kita banyak bersyukur dengan iman Allah sebagaimana Allah telah sekandu surat tiga Al-Iblat 103 dan berpengkelah kamu semua kepada tali Allah dan janganlah kamu percaya beraih dan ingatlah akan ni'mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliah bermusuh-musuhan maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena iman Allah dan orang-orang yang bersaudara dan akhir sahabat mu'mi dimanapun berada negeri ini dulunya kita try try tidak ada persatuan saling bermusuhan antara suku antara bahasa dengan bahasa tapi dengan pendiri bangsa ini kita bisa disatukan dengan melalui atas maka wujud kita bersyukur dengan nikmat Allah mari kita jaga persatuan negeri ini mari kita jaga kebersamaan negeri ini maka perintah Allah janganlah kamu cerai beraih hari ini kita menyaksikan hari ini kita melihat dalam beberapa tahun ini dan bulan ini satu sama lain merasa lebih dengar satu sama lain berselisi satu sama lain mempitnah satu sama lain saling berpasangkan satu sama lain mencari kesalahan kesalahan yang kita lihat di mixos di media di televisi apa yang terjadi dengan negeri ini kita lupa bagaimana jasa perlawanan kita berjuang untuk mempersatukan dari sahabat kami merauke maka mereka belum menikmati negeri ini mereka tidak pernah menikmati negeri ini kita yang menikmati maka jangan kita anggap ketika hari ini kita berhasil hari ini kita mencari kesalahan orang lain hari ini kita ingin membuat membuatkan negeri ini apakah para pengeri ini para lawan negeri ini tidak menyaksikan mereka menyaksikan bahkan mereka tidak mati mereka melihat anak tubuhnya saling bersibu saling termusuhan saling benci saling mencari kesalahan padahal para parawan kita para pengeri ini tidaklah mati surat 2 al-bakro 154 ada 175 thanks my God rika bkan janganlah kamu mengatakan terhadap orang – orang yang bukur di dalam protein Allah bahwa mereka mati, sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyerah. Artinya para pendidikan negeri ini para lawan negeri ini menyaksikan betapa setidaknya bahwa anak judulnya saling menyerahkan bahwa anak judulnya ingin memberikan negeri ini dengan bentuk hilang apakah para pendidikan negeri ini para lawan ini yang mengorbankan harta, jiwa, dan raga mereka untuk mempersatukan negeri ini mereka berjuang tidak melihat suku apakah dia mereka berkorban tidak pernah melihat agama apakah mereka mereka berjuang memperuntukkan negeri ini tidak melihat apa bahasa ini tapi mereka berkorban dan berjuang menguruskan penjaga negeri ini hanya satu kalimat Allahuakbar 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 berdeka atau mati maka mereka menyaksikan apa yang dikatakan selamat menyerahkan selamat menyerahkan yang dan dengan mengira bahwa orang-orang yang mengukur di dalam Allah itu mati bahkan mereka itu hidup di situanya dengan mendapatkan rezeki sahabat menyerahkan menyatakan saya tidak boleh menyirah juga tidak boleh walaupun diri negeri ini pahlawan negeri ini tidaklah mati mereka menyaksikan anak jujur mereka yang saat ini berselisi saling menghina saling berpasangka saling mencari keserangan bahkan untuk menyerahkan negeri ini mengganti negeri hilafat sahabat mu'min dimanapun berada siapapun dia apapun dia status apapun gak dia ulama kah dia kiai kah dia habaik kah dia pemimpin apapun dia ketika dia ini mengecah negeri ini ini mengadakan persetian negeri ini mengatas memakan agama kelas orang ini terlain syaitan di bumi ini karena Allah tidak suka dengan perselisihan sebagaimana Allah suktahkan di surat 17 ayat 53 70 dan 70 dan katakanlah kepada hamba hambaku tidaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik benar sesungguhnya setan setan menimbulkan perselisihan di antara mereka sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata sahabat mu'min di mana di mana berapa negeri ini dipersatukan sahabat berapa berubah atau setan nama Allah yang kasih saya dengan berbahasa berbeda dengan syukur yang berbeda dengan agama yang berbeda tapi kita jatukan dengan hati oleh Allah atas perjuangan pendiri bangsa ini dan parawan negeri ini maka siapapun yang ingin memucap negeri ini mempersatukan negeri ini mengataskan agama itu jelas tidak benar karena agama apapun tidak menghadarkan persisian atau membangun negeri di atas negeri ini maka di ayat terakhir pesan Rasulullah ditulis dalam ayat Quran surat 90 ayat 1 Al-Bala La uksimu bihajar bala aku benar bersumpah atas negeri ini aku bersumpah atas negeri ini dan kamu bertempat di negeri ini ini kita isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang positif membawa negara kita lebih baik selamat menikmati mayalah kita sama-sama kembali ke mudikan Al-Quran mayalah sama-sama kita kembali usah kita kepada Allah, kalau kita mati menghadap Allah, kita hidup karena Allah dan kita akan bertanggung jawab perbuatan, perkataan, pendengaran, perlihatan, akal pikiran kita diminta bertanggung jawab lagi, tidak perlu kita minta-minta terjauh dengan Al-Quran Terima kasih telah menonton